Baik Bapak-Ibu sekalian, renungan kita hari ini sudah sampai di kitab Masmur Pasal yang ke-50. Ya, Masmur 50. Nah, kalau beberapa hari yang lalu kita sudah belajar dari Bani Korah, Nah, Masmur hari ini ditulis oleh Asaf. Siapa Asaf? Asaf adalah salah seorang musisi atau imam yang melayani puji-pujian di dalam kerajaan Daud. Beliau adalah imam yang utama. Saya akan bacakan ayat yang ke-14. Masmur 50, ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya mau tekankan tentang mengucap syukur. Bahwa mengucap syukur itu adalah hal yang menyenangkan bagi Tuhan. Maka itu Tuhan tidak senang ketika melihat ada orang-orang percaya secara khusus yang tidak bisa mengucap syukur. Maaf, kalau tidak bisa mengucap syukur artinya mengomel, artinya menggerutu, artinya bersungut-sungut. Orang-orang Israel waktu keluar dari tanah Mesir, daripada perbudakan, Tuhan mau bawa ke tempat yang jauh lebih baik yang namanya Kanaan. Tetapi di dalam perjalanan, orang-orang Israel kemudian tidak mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah membawanya keluar dari Mesir itu. Tapi justru yang terjadi adalah ngomel, 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 bersungut-sungut. Dan kita tahu bahwa mereka kemudian dibinasakan di Padanggurun. Jadi Tuhan tidak suka ketika anak-anaknya ngomel, tidak bisa mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur itu dia mempercayai kedaulatan Tuhan. Bapak-Ibu sekalian di dalam Alkitab Perjanjian Baru dikatakan ucapkanlah syukur senantiasan. Mengucap syukur bukan untuk keadaan. Maaf, misalnya ditinggal selingkuh atau pasangan kita tidak setia, pasangan kita berkhianat kepada kita. Kita bukan mengucap syukur, Tuhan terima kasih untuk pasanganku yang selingkuh, terima kasih untuk pasanganku yang berkhianat. Tidak, tidak. Tapi kita mengucap syukur begini, Tuhan terima kasih meskipun pasanganku hari ini tidak setia. Tapi aku mengucap syukur karena Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan Allah yang maha baik, yang sanggup memulihkan keluarga kami, yang sanggup membawa pasangan kami untuk kembali ke jalan yang benar. Itu yang dimaksud dengan mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal, bukan mengucap syukur untuk segala hal. Jadi beda mengucap syukur untuk segala hal dengan mengucap syukur dalam segala hal. Contoh selanjutnya, maaf kalau ada di antara kita yang kecopetan. Dan kemudian kita bilang, Tuhan terima kasih aku sudah kecopetan. Tidak begitu, bukan itu. Maksudnya begini, waktu kecopetan Tuhan, aku mengucap syukur karena aku bukan pencopetnya, tapi dia yang mencopet. Nah itu, itu namanya mengucap syukur. Nah Tuhan senang ketika kita mengucap syukur Bapak Ibu sekalian. Maka itu dari Masmur 50 ayat yang ke-14 yang pertama, mari Bapak Ibu sekalian kita akan melatih sikap hidup dan ucapan bibir kita untuk kita terus terbiasa mengucap syukur dalam segala hal. Kemudian di ayat yang ke-14 ini dikatakan, bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Mari bersama saya ucapkan kata nasar. Dua tiga, nasar. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk bernasar. Tuhan tidak pernah menyuruh kita ini untuk bernasar. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau sampai kita kemudian bernasar, Alkitab berkali-kali mengatakan kepada kita, baik di perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Kalau sampai kita bernasar, please harus segera menepati apa yang dinasarkannya. Saya akan bacakan dari kitab pengkotbah pasal yang ke-5, ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4 bilang begini. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Kalau kita bernasar dan tidak menepatinya, itu namanya bodoh. Di dalam kitab ulangan, pasal 23 berkata, kalau kita bernasar tetapi tidak menepatinya, itu sama dengan menipu Allah, membohongi Allah, berdosa kepada Allah. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari jangan nyogok Tuhan dengan bernasar. Ada orang-orang yang lancang. Dikit-dikit bernasar. Dikit-dikit bernasar. Setelah itu lupa dengan apa yang dinasarkannya. Ini Tuhan tidak suka. Itu dari ayat yang ke-14 kita belajar dua hal. Yang pertama, mari kita membiasakan diri untuk selalu bersyukur. Di dalam segala hal. Yang kedua, kalau kita bernasar, segera menepatinya. Kemudian dari ayat yang ke-15. Ayat 15 bilang begini. Berserulah kepada aku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang normal, sekali lagi. Anak-anak Tuhan yang normal, pada waktu kesesakan, maka mereka akan datang kepada Tuhan. Minta tolong. Berteriak minta tolong. Berseru kepada Tuhan minta tolong. Mengandalkan Tuhan untuk minta tolong. Itu anak Tuhan yang normal. Tetapi anehnya, saya juga ketemu dengan sebagian anak-anak Tuhan. Ketika dalam kesesakan, dia marah jauh dari Tuhan. Saya nggak ngerti bagaimana jalan pikirannya. Itu saya jumpai, Bapak-Ibu sekalian. Apa Tuhan? Aku kok ngalami hal ini? Ini membuat hatiku ngalami kesesakan, membuat aku berduka cita. Udah nggak Tuhan-Tuhanan? Salah, Bapak-Ibu sekalian. Justru dalam kesesakan, datanglah kepada Tuhan. Maksud saya begini, setiap saat kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Bukan hanya pada waktu kesesakan. Tapi ayat ini mau berkata secara khusus. Kalau kita dalam keadaan kesesakan, datang kepada Tuhan. Percayalah, Bapak-Ibu sekalian. Cepat atau lambat, pasti kita akan diluputkan dari kesesakan itu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, dalam Matius 11 ayat 28, dia berkata begini. Ini Tuhan Yesus sendiri yang nantang. Bilang, Marilah kepadaku semua yang letih-lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ingat, Bapak-Ibu sekalian, Tuhan kita itu bukan manusia. Manusia itu sering berjanji, tapi dia seringkali lupa dengan janjinya. Ya kan? Saya bilang kepada anak saya, ya kan? Papa ini, kalau ada orang janji sama Papa, Papa ini tidak pernah lupa. Apalagi kalau janjinya bagus-bagus. Papa catat, Papa memori. Tapi sebaliknya, kalau Papa janji, sering lupa dengan apa yang dijanjikan. Ya itu, Pak. Tidak boleh gitu. Janjinya orang ingat, tapi diri sendiri berjanji. Tidak ingat. Itu manusia, Bapak-Ibu sekalian. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan yang berfirman, dia pasti menepatinya. Maka itu hari ini, siapapun di antara kita, baik yang ada di ruangan Zoom ini, maupun yang ada di YouTube channel, kalau ada di antara kita sedang dalam keadaan sesat, mari datang kepada Tuhan, berteriaklah minta tolong kepada Tuhan, serahkan semua beban kita kepada Tuhan, dan Tuhan pasti, pasti akan memberikan kelegaan kepada kita. Kemudian, Masmur 50 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17, dikatakan begini, tetapi kepada orang fasik, ala berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku, dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu. Padahal engkau lah yang membenci teguran, dan mengesampingkan firmanku. Nah, Bapak-Ibu sekalian, buat saya ini, pembicara, dan peneta-peneta, yang korba, itu untuk korba, Bapak-Ibu sekalian, adalah hal yang, maaf ya, hal yang gampang, Bapak-Ibu sekalian, mudah sekali. Tapi yang sulit, adalah mentaati firman Tuhan. Sekali lagi, untuk otbah itu gampang, untuk mentaatinya, dibutuhkan keputusan, kemauan yang kuat, dan pertolongan roh kudus. Bukan soal bisa atau tidak bisa, untuk mentaatinya, tapi soal mau atau tidak mau. Demikian juga bagi jemaat, mendengarkan firman Tuhan, itu gampang. Cuman dengar aja, yang anda pakai persiapan. Baca Alkitab juga gampang. Bicara firman Tuhan, beberapa orang itu, fasilida, ngalah-ngalahin pendeta, Bapak-Ibu sekalian. Saya pernah ketemu dengan orang-orang, ngalah-ngalahin pendeta, dia hafal ayat, itu gampang. Tapi menepatinya, itu diharuskan, mentaati firman Tuhan. Kalau tidak, kata Mas Mur ini, buat apa? Buat apa kamu bicara firman, menyelidiki firman, mendengarkan firman, dan tidak menepatinya. Itu namanya kefasikan. Tuhan tidak suka dengan hal yang demikian. Maka itu, Bapak-Ibu sekalian, firman Tuhan itu harus kita taati. Kalau kita mentaati firman Tuhan, percayalah, yang untung bukan siapa-siapa, tapi yang untung adalah diri kita sendiri, yang mentaatinya. Dan yang terakhir, Mas Mur 50, ayat 21, dikatakan begini, Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Akunya itu gede. Akunya gede, yaitu Tuhan. Tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka, bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau, dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Ayat yang ke-21 ini berbicara, kadang-kadang Tuhan itu kaya-kayaknya enggak ada. Tuhan itu berdiam diri. Waktu Tuhan berdiam diri, ketika khususnya, ketika khususnya kita ada di dalam keadaan dosa, Tuhan itu berdiam diri. Bukan artinya Tuhan tidak melihat. Bukan artinya Tuhan tidak tahu, ketika kita sedang berdosa. Mungkin orang lain tidak tahu. Keluarga kita tidak tahu. Pasangan kita tidak tahu. Pendeta kita tidak tahu, ketika kita sedang berdosa. Dosa itu kan macam-macam. Misalnya ngomel, menyimpan kepahitan hati, dendam, benci, berjinah, dan lain sebagainya. Itu kan termasuk bagian daripada dosa. Waktu kita berdosa, Tuhan berdiam diri. Maksudnya, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu tidak mau membuat kita malu. Tuhan itu memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat dengan segera. Jadi kalau kita sedang dalam keadaan berdosa, please jangan diterus-teruskan dosanya itu. Tapi pergunakan kesempatan itu untuk segera mengakui dosa itu dan meninggalkannya. Maka seperti kata Amsal 28 ayat 13, Tuhan akan menyayangi kita. Tapi Amsal 13 ayat 13 berkata, kalau kita sampai tidak mau bertobat, kita sendiri yang akan mengalami hukuman daripada Tuhan. Maka itu diamnya Tuhan, ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita berbuat dosa, pakailah kesempatan itu untuk segera kembali kepada Tuhan, kepada kasih yang mula-mula. Itu yang saya bisa bagikan dari Masmur Pasal yang ke-50. Mari kita berdoa. Materekan siap benih kebenaran firman Tuhan, Engkau yang menolong kami untuk kami mentaati setiap kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam mentaati kebenaran firman Tuhan, ada banyak janji-janji yang akan dialami oleh setiap kami, anak-anakmu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih telah menonton!